Om Swastiastu Om Swastiastu Om Swastiastu Kembali lagi bersama saya di video ini Dimana saya ingin memberitahukan mengenai tiga Ramalan Malapetaka dari Ramalan Jayabaya Untuk negeri ini Yang pertama mengenai Ramalan Jayabaya Yang bersangkut pautan dengan Tanah Jawa Dimana bunyi Ramalannya seperti ini Nuge Tanah Jawa Kaping Pindu Membelah Pulau Jawa untuk kedua kalinya Dimana Pulau Jawa ini dahulunya tidak seperti ini Karena dahulu kalah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu menyatum menjadi satu kesatuan Jadi Jawa tidak sekecil ini Lalu Jawa dan Sumatera terpisah Karena adanya letusan-letusan-letusan Dari Gunung Krakatau yang asli Ibunya Gunung Krakatau Bukan Gunung Krakatau yang sekarang yang mungil Dimana Nuge Tanah Jawa Kaping Pindu ini Akan terjadi bila mana Kekuatan penopang Tanah Jawa tercabut dari Tanah Jawa Dimana Kekuatan penopang Tanah Jawa ini Berada di tengah-tengahnya Pulau Jawa Dan Kekuatan penopang dari Tanah Jawa ini Banyak sekali di dunia supranatural Di dunia paranormal Dikenal dengan sebutan Paku Bumi Atau Puser Bumi Atau Puser Bawono Yang kedua Ramalan Jayabaya mengenai kehancuran Indonesia Kehancuran Tanah Nusantara ini Dimana akan terjadi kiamat bagi Nusantara Bagi Indonesia ini Dimana Kiamat itu Dikarenakan terjadinya Bencana Mahadasyat Yang bersumber Di Selatan Pulau Jawa Karena apa Adanya lempengan besar Di selatan Pulau Jawa Dan bila mana terjadi Tumbukan besar Tak menutup kemungkinan Akan terjadi Gempa Bumi Megatrus Atau gempa bumi Dasyat dan besar Yang sanggup Membangunkan Gunung 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 Api yang tertidur lama Dimana Bila mana terjadi Gempa Bumi besar ini Tak menutup kemungkinan Gunung Gunung Yang tidur lama Seperti Gunung Lawu Gunung Merbabu Dan gunung Gunung Yang tidak aktif lainnya Semuanya akan Meletus Bersamaan Dan akan Mengakibatkan Kehancuran Total Di Nusantara Ini Lalu Yang ketiga Terjadinya Perang Dunia Ketiga Dimana Jayabaya Juga meramalkan Akan terjadinya Perang Dunia Ketiga Tentunya Bila mana Benar-benar Terjadi Perang Dunia Ketiga ini Akan menjadi Suatu Peristiwa Yang luar biasa Di dunia Dan akan menjadi Penghancur Yang luar biasa Di dunia Karena apa Tentunya Perang ini Jauh lebih Mengerikan Daripada Perang 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 Yang sebelumnya Karena Perang Perang Sebelumnya Hanya Menggunakan Senjata Tradisional Seperti Pedang Tombak Keris Hanya seperti itu Tapi Bila mana Terjadi Perang Dunia Ketiga Maka Yang digunakan Bisa Jarak Jauh Seperti Nuklir Bom Jet Tempur Kapal Tempur Basoka Tembak Tank Sungguh luar biasa Dan Dan Bila mana Terjadi Perang Dunia Ketiga Tidak Menutup Kemungkinan Akan Musnahnya Seluruh Manusia Di Muka Bumi Ini Itu Sekilas Informasi Mengenai Tiga Ramalan Jayabaya Yang Menjadi Malapetaka Bagi Dunia Ini Bagi Nusantara Terima Kasih Sudah Menonton Video Sampai Habis Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Channel Ini